Di ajang Indonesia Motorcycle Show 2016, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing meluncurkan pembenahan besar-besaran dari Aerox. Model yang sebelumnya dikenal dengan mesin 125cc dan pamornya tak terlalu bersinar ini, mendapat penyegaran yang membuatnya kaya akan fitur dan menggendong mesin lebih bertenaga, namun lebih efisien. Kini Aerox 155 VV memiliki varian tambahan, yakni Air Version Livery Movistar, Yamaha Moto E.P. Varian ini memiliki kelir dan dekal khas tunggangan Valentino Rossi di Moto E.P. Untuk membahas eksteriornya, pertama Anda perlu melupakan paradigma tentang Aerox yang sudah lebih dulu meluncur dengan mesin 125cc. Pasalnya, Aerox 155 VV menggunakan rancang bangun yang berbeda dengan Aerox 125. Bagian eksterior Aerox dihadirkan dengan tampilan yang sporty, tidak se-agresif Aerox 125, namun tetap memberikan tampilan yang atraktif. Aerox terbaru ini dikenal di pasar global dengan NVX, yakni motor skutik yang berbagi basis dengan skutik maxi, NMAX. Karenanya lokasi tangki bahan bakar Aerox 155 VV pun terletak di bagian depan pengemudi, tepatnya di antara dua lutut, bukan di bawah rider seperti Aerox 125. Di bagian depan Aerox 155 VV, sudah menggunakan lampu depan LED berdesain tajam dan tipis, dengan sein yang diletakkan di bagian sisi bodi. Lampu buritan juga disiapkan dengan skema LED yang hemat daya. Fitur yang boleh dibilang tercanggih yang bisa ditemukan dari motor Yamaha yang dijual umum di Indonesia adalah, Smart Key System Fitur SKS yang hadir pada varian tertinggi Aerox memungkinkan pemilik motor tak perlu lagi memasukkan anak kunci untuk mengunci dan menyalakan motor. Di sektor mesin, Aerox sudah menggunakan mesin 155 cc bertenaga 15 PS yang memuncak di putaran 8.000 RPM. Jika Anda sedikit mengenali angka kapasitas ini, jangan heran, sebab sebelumnya mesin in sukses digunakan oleh NMAX dan Trikity. Kelebihan Yamaha Aerox 155 Satu fitur yang membedakan Karakter sporty yang kuat bisa dilihat pada hampir semua sisi bodi motor, khususnya bagian depan yang dibalut dengan lekukan tajam sehingga motor terlihat lebih agresif. Dua dari segi dimensi Riding position ini memudahkan Aerox 155 untuk diajak melibas kemacetan. Selain itu, posisi berkendara ini juga lebih nyaman untuk diajak menikung di jalan berkelok-kelok. Tiga, mesin dan performa Teknologi mesinnya memberikan kenyamanan dalam berkendara seperti performa mesin yang maksimal, suara mesin halus, serta lebih ringan dan kuat. Kekurangan Yamaha Aerox 155 Pertama, motor ini hanya dilengkapi dengan kapasitas tangki sebesar 4,6 liter. Tentu hal tersebut menjadi pertimbangan yang cukup penting, apalagi jika motor ini digunakan untuk berkendara jarak jauh. Kedua, sangat disayangkan, bahkan pada tipe tertingginya, rem belakang yang digunakan oleh Aerox 155 masih menggunakan sistem tromol alias dumb brake. Harga Yamaha Aerox 155 VV di Jakarta Selatan mulai dari 24,8 juta rupiah untuk varian paling bawah standar, sementara varian tertinggi S version dihargai 28,56 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!